Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan ya terkait pernyataan Mbak Rara ya yang kemarin viral itu kan Coba kita dengar dulu kawan saya coba bacakan sedikit beritanya kemudian kita diskusikan saya bacakan dari media online makasar terkini.id ya dengan judul pawang hujan rara klaim langit miliknya Hilmi Hilmi Felis sebut penghinaan besar pengakuan pawang hujan mandalika rara istri diulandari atau akrab disapa Mbak Rara yang mengklaim bahwa langit merupakan miliknya atas izin dari Tuhan menuai tanggapan dari pegiat media sosial Hilmi Felis Hilmi Felis pun lewat cuitannya di Twitter Kamis 24 Maret 2022 membagikan video terkait pengakuan pawang hujan Mbak Rara itu dilihat dari video itu tampak rara tengah hadir di podcast Deddy Corbusier ia pun mengklaim atas izin dari Tuhan langit menjadi miliknya teori langit itu jadi egois langit itu atas izin Tuhan itu milik rara hujan Mbak Rara kepada Deddy Corbusier selain itu rara juga menyebut bahwa di langit diisi oleh teman-temannya baik para pekerja mandalika pembalap MotoGP yang berlagak di mandalika maupun pihak pemerintah yang menyelenggarakan ajak ajang balapan internasional itu di langit itu terisi teman-temannya rara para pekerja pembalap eh pokoknya pemerintah eh tutur rara istiulandari tak hanya itu Mbak Rara juga menyebut bahwa di langit itu ada pendingin ruangan atau AC besar dimana remote AC tersebut dipegang olehnya langit itu ada AC besar AC besar itu remote-nya ada di rara ungkapnya menanggapi pengakuan rara tersebut Helmy pelis pun menilai pernyataan pawang hujan mandalika itu merupakan sebuah pengginaan besar terhadap kearifan lokal sebuah pengginaan besar jika yang model begini disebut sebagai kearifan lokal ucap Helmy menurut Helmy pelis kearifan lokal Indonesia cerdas tak seperti yang dipertontonkan pawang hujan rara itu ah itu ya Hai itu yang disampaikan kawan Wah saya baru tahu ini kawannya Hai yang pertama Hai ini yang saya tangkap dari berita yang saya bacakan tadi ya Hai saya baru tahu kalau di langit itu ada AC yang besar Hai ada AC besar Nah kalau saya bandingkan di tempat saya ini ada ruangan Hai tiga kali enam Hai ada AC di sini nih Hai ada AC Hai Hai nah bisalah orang dalam sini ya berapa orang lah di ruangan ini 30 orang muat ya Nah yang saya nah besarnya AC ini paling tidak Hai besarnya ya Hai empat kali lipat dari saya lah sebagai manusia kan nah bagaimana bagaimana kalau dibandingkan dengan AC yang besar yang ada di langit Hai ini belum masuk di logika saya juga ini kawan Hai Hai tapi Mbak Rara tahu Hai ini dah hebatnya Mbak Rara Hai karena baru kali ini saya tahu belum pernah saya dengar kalau di AC di langit itu ada AC AC yang besar yang remote-nya di pinggang Hai di pinggang Mbak Rara kalau remote-nya kalau remote-nya ini kan remote AC Hai besar-besar apa itu remote-nya itu kalau Hai besar terus pakai baterai apa Hai dan Hai ini Hai ini piralea pawang hujan Hai kemarin-kemarin saya tidak bermasalah kampung hujan Hai Hai karena saya beberapa menjumpai orang-orang pangung hujan Hai tapi kalau sudah berbicara Hai langit itu menjadi miliknya atas izin Tuhan kemarin berarti kan Tuhan mengizinkan berarti saat itu langit menjadi miliknya ini yang belum masuk di logika saya kawan Hai Hai ya kan terus bawah di langit ada AC besar dari remote-nya juga ada ini Hai belum pernah saya dengar baru sekarang ini jadi kalau Mbak Rara tidak ngomong mungkin saya tidak tahu Hai jadi kalau saya percaya omongannya Mbak Rara Hai Hai ya kan berarti Hai ada AC besar di langit itu kalau saya percaya Hai tapi Hai saya belum begitu percaya ya belum Hai ya untuk menimbulkan itu kepercayaan Hai ya orang-orang pintar di Indonesia kah atau teknologi-teknologi tercanggih di dunia Kak bisa minta tolong Hai bisa enggak itu mengecek ada AC besar di atas langit itu Hai apakah itu dalam bentuk fisik atau ilusi atau apa kalau dalam bentuk ilusi tomatis tidak ditemukan Hai tapi kalau dalam bentuk Hai oh fisik insya Allah pasti ditemukan Hai nah kemudian AC raksasa yang besar ini kira-kira yang buat siapa ya Hai ya saya tidak paham Hai jadi ini saya melihatnya bukan dari kacamata agama kawan tapi saya melihatnya dari kacamata logika saya sendiri Hai kalau saya melihat dari kacamata agama itu sudah banyak yang banyak yang jawab ya Hai terkait masalah pawang hujan mandalika sudah banyaklah orang-orang ahli agama yang membahas itu yang saya bahas ini secara lagu logika Hai ya logika pemikiran saya sendiri Hai apa iya di atas langit itu ada AC besar Hai ini jadi pertanyaan besar kawan-kawan Bagaimana dengan sahabatku semua yang nonton ini Seperti apakah AC yang dimaksud oleh Mbak Rara ini Hai itu saja kawan silahkan diskusikan Hai dan saya berpesan dalam diskusi atau menyampaikan pendapat hindari kalimat yang bersifat kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun mermihkan Hai saya secara pribadi tetap mendoakan agar Mbak Rara senantiasa diberikan keselamatan petunjuk dan hidayah kesehatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal kalau saya yang begitu-begitu doanya kawannya karena yang tahu ada AC di langit kan kalau saya enggak tahu ya hanya Mbak Rara yang tahu Hai bagikan videonya kawan salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka NKRI harga mati terima kasih telah menonton kembali terima kasih telah menonton